Pada inti-inti ini, molekul-molekul reaktan bertumbuhkan untuk membentuk produk, OI5 pada nomor 2 atau nomor 6. Tidak semua molekul reaktan yang bertumbuhkan untuk produk, tergantung pada energi aktifasi reaksi dan energi genetika yang disimiki oleh molekul-molekul reaktan. Yang diselamat. Setelah reaksi, molekul-molekul reaktan yang tidak terkonversi dan molekul-molekul produk terdesopsi ke pori-pori, lalu bertransportasi di pori-pori menuju mulut pori-pori. Pada 6, poin 6 pada nomor 2. Setiba di mulut pori-pori, molekul-molekul reaktan dan molekul-molekul produk boleh mati lapisan batas menuju celah kubut. Poin 7 pada kanan 2. Dan diselamat. Molekul-molekul reaktan dan produk yang berhasil sampai di celah kubut selanjutnya bertransportasi menuju oblet reaktor. Mereka bertransportasi dengan 2 cara, yaitu secara molekulat, poin 8 pada kembar 2, dan secara konveksi, poin 9 pada kembar 2. Berdasarkan pengatauan tentang elemen-elemen proses yang terjadi di dalam reaktor umudiam di atas, seorang pesanjalan genetik kimia merancang reaktor umudiam. Karena tiket perancangan adalah menghitung raca masa, raca energi, dan sizing yang berupa angka-angka, maka elemen-elemen proses yang terjadi di dalam reaktor umudiam tidak mungkin dideskripsikan secara naratif. Deskripsi dengan kata-kata tidak mungkin menghasilkan angka. Deskripsi harus dalam bentuk persamaan matematika yang disebut warian matematika.